Rangkaian pembukaan prosesi mandi balemo potang mogang yang merupakan acara adat syarat membersihkan diri dan menyambut Ramadan ini berlangsung sangat meriah yang diselenggarakan dari pagi hingga sore hari. Giatan ini diawali dengan iringan rombongan dari Balai Kepengkuluan Adat menuju Balai Anjungan Tepian Ranah Tanjung Bunga. Setiap datu dan mama yang diarah dan dibawa anak padusi atau wanita serta anak jantan atau laki-laki ke lokasi mandi balemo potang mogang. Setibanya di lokasi dilakukan upacara adat Toga Tonggol Pemangku Adat Kuang Oso dari 34 batin sekecamatan Manggam. Toga Tonggol merupakan suatu kehormatan bagi minik mama dan Toga Tonggol adalah sejenis bendera pandi adat sebagai simbol kebesaran suku-suku di kalangan masyarakat adat sekabupaten pelawan, khususnya kecamatan Manggam. Tonggol yang sudah dinaikkan dengan beragam warna serta dilengkapi dengan simpul yang mempunyai makna sesuai dengan gelar adat. Sedangkan prosesi mandi balemo potang mogang dibuka langsung oleh Gubernur Riau Arsyad Julandi Rahman yang ditandai dengan pemukulan gong dan pemandian balemo bagi perwakilan masyarakat. Menurut Gubernur Riau Arsyad Julandi Rahman mengatakan agenda rutin mandi balemo potang mogang dapat mendukung pariwisata di Provinsi Riau dan keanekan agama budaya. Karena Provinsi Riau sendiri telah menetapkan berbagai event pariwisata sebagai wisata unggulan di Provinsi Riau. Dengan acara juga agaman seperti ini, adat seperti ini, ini juga akan mendukung tercapainya di Siri Riau 2020. Dan apalagi kalau ajang seperti ini, acara seperti ini bisa menjadikan tempat perwisata sekaligus seperti yang diinginkan oleh Bupati dan Masyarakat, Kabupaten Pelawawan, khususnya Kabupaten dan Jamanan Langgan ini. Dan tentu akan memperbanyak daerah-daerah wisata yang akan ada di Provinsi Riau. Karena kita pun juga baru launching event pariwisata Riau 2016 di Kementerian Pariwisata yang dilakukan oleh Pak Menteri. Dan dengan adanya acara-acara seperti ini, mungkin ada tambahan-tambahan lain yang harus kita gali potensi pariwisata di Provinsi Riau. Tentu kita akan memperkaya tempat dan nilai budaya yang akan mendukung pariwisata di Provinsi Riau ini. Bupati Pelawawan H.M. Haris menyampaikan, melalui event pariwisata upacara adat Mani Balimau Potang Mogang tahun 2016, merupakan upaya penggalian dan pelestarian kebudayaan lokal. Kita sekarang dari Bupaten, Kota, ke-7 Provinsi, dan secara nasional, dan didukung oleh masyarakat dan Bupati Kementerian Pariwisata. Nah, dengan menghadap perwisataan istimewa dan globalisasi, tentu kita jangan lari mengikut apa yang berkembang sekarang. Tetapi budaya, adat budaya adalah jadi patung. Kegiatan ini diakhiri dengan bawai kapal hias yang diikuti kapal hias dari Satuan Kerja Lingkungan Pemerintah, Kabupaten Pelawawan, Masyarakat, dan Perusahaan. Dari Kabupaten Pelawawan, Erwan Sondawan, Antara Riau TV, Muartakan. Dari Kabupaten Pelawawan.